Hai semua, nama gue Ewing dan terima kasih telah memberikan gue kesempatan untuk menemani malam jembat lo. Oke, kali ini kita ada di mana, Kor? Lagi ada di Universitas Sram yang punya cerita bahwa lift-nya itu ada yang pernah budu diri, Wing. Ada yang pernah budu diri, dan dari berbagai macam cerita yang kita dapet, nanti nih gue bakal ceritain, itu ada banyak berbagai macam kejadian horror. Dan yang paling, yang paling apa ya, yang paling horrornya adalah ketika lo masuk ke lantai 7 atau lantai 12, itu begitu dibuka. Ada yang bilang tembok doang, ada yang bilang kayak, lo gak bisa lihat. Kayak bukan di situ ya? Kayak bukan di gedung gitu, jadi kayak bener-bener lo gak tau ada di mana. Iya betul. Dan kali ini kita sama channel, ada Lutvia Limawan, nanti bakalan muncul. Ada juga Son of God, eh Son of God, Son of Death. Son of Death. Terus ada juga siapa lagi? Bageru. Bageru. Nah, kita ber-8 nanti bakalan mengadakan uji nyali di sana. Betul. Pokoknya bakalan seru-serem, gak tau. Cuma kita lihat aja. Dan andaikan nih, kalau di video ini lo ngeliat sesuatu, tulis di kolom komentar. Kolom komentar, betul. Gimana caranya, Kor? Kayak, misalnya kalau ngeliat sesuatu, tulis. Lo tinggal DM aja, gue atau Ewing. Buletin, jangan lupa ya. Karena kalau menit, kadang-kadang terus gue gak jelas, udah kita brightness. Kalau bisa, lo DM di berbagai sosial media, dibuletin. Terus juga di menitnya ya? Di menitnya, iya. Nah, menitnya juga kasih tau keberapa, karena mungkin ketika kita syuting, gak ada apa-apa. Ketika kita ngedit, kita juga gak ngeliat. Gak ngeliat apa-apa. Tapi mungkin pas ditonton sama kalian, baru keliatan sesuatunya ya. Betul. Apa lagi? Nanti ada bagian kedua juga. Main Ouija Board. Main Ouija Board. Betul. Nanti di depan perpustakaannya. Iya, katanya perpustakaan di Universitas ini tuh serem banget. Yang berlokasi di Bandung, tadi lupa dikasih tau. Bandung, pokoknya di Bandung. Di Bandung. Dan itu katanya serem banget. Dan kita bakal main Ouija Board. Semoga jaman, tapi itu nanti ada di channel di teman-teman kita. Nanti ada linknya di deskripsi, oke? Deskripsi, oke. Dan jangan lupa juga tuh behind the scene ada di channel Kodigor. Dan pokoknya langsung cek berbagai macam channel yang ada, yang terlibat juga dalam episode ini. Betul. Semuanya di mana? Deskripsi. Siap. Udah siap? Siap. Langsung aja deh, kita ke liftnya. Iya. Iya. Jadi ceritanya begini. Katanya di lift di tempat yang gak bisa gue sebutin ini, banyak kejadian hal aneh. Katanya di lift ini tuh sering muncul penampakan karena pernah dijadikan tempat bunuh diri. Katanya kalau naik lift ini tanpa dipencet tombolnya, lo bakalan dibawa ke sisi lain. Katanya di lantai 7 itu rame banget. Katanya di lantai 12 itu ada kuntilanaknya. So, kita kesana dan kita sampai di depan liftnya nih. Anehnya ya, pas sampai sana liftnya itu bisa dibilang bergerak sendiri atau sibuk sendiri naik turun. Dan kalau kita pencet tombolnya, liftnya tuh gak mau diem, gak mau berhenti, gak mau nyambut kita. Jadi itu kalau gak diapapain, si liftnya tuh udah langsung lantai 7 otomatis. Maksudnya apa? Oh ini nih, ini nih. Gue suka nih yang kayak gini nih. Guys, kalau misalnya ntar ada yang aneh-aneh, gue minta maaf ya. Takutnya gue masukkan, gak apa-apa. Aduh, udah asal yang lagi ke atas. Kalau ada yang nyambut di lantai 7 gitu, ini lantai ini gimana ya gitu? Kayaknya gak bisa. Ini dia di-shoot nih. Ini cuma ngelainin, guys. Ini cuma ngelainin lantai 1, 2, 3, 4, 5, 11. Cara kita kelantai 7-nya, kita diem di liftnya, gak boleh mencetap apa-apa. Magic! Pikir tenang aja. Kita tadinya tuh pengen uji nyali ya di lift ini. Tapi seperti yang lo lihat, gak mau kebuka. Dan yaudah kita ganti rencananya. Jadi kita tuh jelajahin dulu lantai 7 dan 12. Lalu baru deh uji nyali di lift yang tadi. Oh my god. Ini tempatnya aja udah gelap gitu, guys. Lihat deh. Tempatnya aja gelap. Oh my god. Ini baru. Ini liftnya tuh loh. Lihat tuh semuanya gelap. Ini cuma ada satu pintu doang yang... Menyala. Lift ini melayani lantai 1. Oke, bentar. Gue ada center. Nah, siap. Ya, hilang. Lantai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12. Lantai 7 dulu semua. Lantai 7 dulu semua. Oke. Lantai 7 dulu semua. Oke. Kita masuk lantai 7 sekarang. Kita ke lantai 7 ya temen-temen ya. Temen-temen. Temen-temen. Mari temen-temen. Mari temen-temen. Ada kakunya? Tidak, tidak. Ini apa? Ini apa? Ini ada... Ada... Gue suka nge-nge-nge. Saus gitu. Kayak buat dikasih gitu. Kalau udah punya akses sendiri. Oh, begitu. Oke, sekarang kita ke lantai 7. Lantai 5. 6. 7 itu bukan yang lucky number ya? 7. Biasanya. 7. Biasanya. Tiba-tiba... Kebuka ya. Apaan sih? Tui. Kebuka ya. Oke. Oke, lalu begini doang. Ini okey nggak nggak? Eh, jangan! Apa itu?? Nanti lu kejepit liftnya lu. Ya saya pecat. Ya saya pecat. Yang ga bisa tuh yang tadi. Yang tadi ga bisa ya? Oke. Jadi di depan ada... Tapi ini kok kayak... Gak ada. 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 Nah tadi saya udah bilang tadi. Gak ada. Gak ada. Gak ada. Gak ada. Eh eh. Gak ada. Shhh. Itu suara apaan sih? Itu suara. Bangku sih harusnya. Si badan gede paling tepat. Eh bangku dari mana? Gak ada. Gak ada. Pas kita sampai di lantai tujuh. Disitu kita mendengar berbagai macam suara-suara aneh. Dan... Sumbernya itu ada di lantai di atas kita. Suaranya itu kayak suara gesekan atau apa. Dan itu keras banget. Dan ternyata untuk mengakses lantai 12. Kita harus naik tangga. Naik tangga darurat ya istilahnya. Naik tangga dari lantai tujuh menuju lantai 12. Dari situ gue mulai bingung dan rada kecewa juga. Dan gue tanya ke... Darmo dan agan dari channel Son of Dead. Katanya mana nih lift yang... Katanya tuh mengerikan. Mereka bilang adalah lift yang tadinya rusak itu. Yang bisa dibilang mengerikan. Yaudah kita balik lagi ke lift itu. Dan kita coba cari cara... Untuk bisa... Bermain di lift itu. Dan ternyata di lift tersebut udah ada OB. Yang lagi bersihin dan berhasil membuka liftnya. Jadi kita deketin dan Puntan minta izin... Untuk masuk dan uji nyali di lift tersebut. Uji nyali pertama adalah kita masuk rame-rame nih. Rame-rame bersemuanya masuk ke lift tersebut. Dan... Coba apakah benar apabila kalau... Kita gak pencet apa-apa. Tau-tau liftnya tuh langsung menuju ke lantai tujuh. Atau enggak. Kita coba. Dan... Inilah yang kita ketemukan. Bentar mas ya. Kita coba dulu ya. Ini mau. Itu bisa kan? Ini tembok. Tau-tau. Tau-tau. Tau-tau sendiri banget sih. Pasang ini. Pasang ini. Tau-tau. 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 Tiap. Gak bisa dipecat. Tau-tau. Kita gak boleh mencet lift. Anjir. Sampe naik. Tau-tau juga ada operator. Ini sampe berdilai T7 ga lucu sih? Shhhhhh 5 ya? Oh, 5 Iya, engga 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 6 orang Turun cuy Aduh, 2 bulan dulu Kayaknya masih banyak orang nih Kameranya amputin, kamera amputin Oh, oke Ga ada orangnya Oke Ga ada orangnya? Oh, ga ada sih Kek, 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 kek Emang mau ga? Engga, engga diem ya Tapi turun Naikin, naikin, naikin Coba diem apa diem Liffnya mati Hah? Liffnya mati bro Liffnya mati, serius Ini ga dipencet Oh, iya bener Oh, oke Oh, oke Kayaknya sudah lantai 1 deh cuy Coba lantai 1 dulu Lantai 1 dulu Tadi tujuh sama kan? Pasti bisa Tadi bener nih ga ada yang mencet 5 gitu Udah ada Itu sih yang ngebersihinnya kayak Aduh, kawalan-kawalan Eh, kasih Ini, ntar Eh, biar aja biar aja Biar aja biar aja Pstt Tadi satu Tadi tujuh Tadi tujuh Tadi tujuh Tadi tujuh Kayak ada ininya gitu loh Apa sih? Operator belaknya Belaknya gitu Oke, ketutup Dan naik lantai Dia otomatis ya Ini kita ga mencet apa-apa Kita ga mencet apa-apa tapi naik Lantai Satu Dua Tiga 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 Sama Pasti Tidak Aduh Kepalaman dan semuanya keluar senterin dulu oh ini tembok yang lu bilang, pi ini tembok yang lu bilang, pas banget dia kesana itu lift yang tadi oh gak tau oh gak ada apa-apa cuy ini kayaknya buat barang-barang gitu somehow ini di blok konsumsi yang gak jadi oh salah satu hal yang gue heran kenapa dia tiba-tiba berhenti di lantai tujuh gitu lho iya berarti ada satu-satu-satu hero error udah-udah tujuh tujuh eh satu level enam, level lima rasanya gimana? males anggih tidak berakut memang, suram thank you bro bisa untuk berakut suram hei setelah kita coba bareng-bareng baru deh sekarang kita coba berdua-berdua berpasangan, jadi dua orang bakal masuk ke dalam lift sambil pegang kamera dan sedikit lighting dan yaudah liat aja apa yang terjadi disana gitu, apa yang dia liat di kamerain, apa yang dia temukan dia kamerain ini nanti ada Cory bareng Bageru, lalu ada Isal bareng Darmo dan juga Lutfi bareng Agan dan liat aja deh pokoknya liat aja oke, level tujuh up we go satu dah taro mel pat imam melt dua 6 Kita lihat Gua udah susah tangan ya Ini aja gua pegang Lu bisa pegang ini ya Lu bisa pegang ini ya Nah Gak ada apa-apa Gak ada apa-apa Oke Siap Lepas Biarin aja jadi pencet Wah di pencetan 1 lupa Ini gak bisa Ya kenapa selalu level 7 Kenapa level 7 Selalu Walaupun gak di pencet selalu level 7 Apakah softwarenya yang error Kayaknya sih menurut gua sih softwarenya error Gak mungkin kayak I don't know Kayak ini sih Kesalahan manusia bisa lah Kesalahan manusia kesalahan mesin Gampang banget Di Replicate Gak ada yang misterius sebenernya sih menurut gua It's just Error Human error Gimana? Gimana? Lanjut aja lanjut Lanjut aja lanjut Nanti ketutup usaha Eh Coker Oke Sekarang kita coba berdua sama Bagiru Tadi Ewing yang pertama Putra pertama Ewing Sekarang gua sama Bagiru Gua Ini kita gak pencet Tapi udah Udah Tahan dulu berarti lo tahan? Tahan bukanya kan? Tahan bukanya atau itunya? Degak pak Males gila gue Tadi kan ikut sih Oke Mulai dulu ke sini Oke Jadi kita harus nahan gak bisa masuk Karena kalau misalkan ada stuck kita gak bisa turun Right Oke jadi ya tidak ada apa-apa Alhamdulillah Seberuntung Sekarang bagian Lutfi sama Si Ishal Ishal pusing Listik Listik Dia langsung ditutup Dia langsung ditutup Santai ngurung bro Disitu bro Oke Bentar Buka Buka Seleseles Aduh nanti Bang ores- Benullah Si ない Tidak Buka Kenapa kok? Hah? Siapa nih yang tersebutnya nih? Eh, kan nggak? Eh, Aju, gue bentar dong, Aju. Kenapa sih, Aju? Ada apa sih? Kok kayaknya gue penasaran? Kenapa udah minta balik? Kita bisa lihat ya, ternyata semuanya sukses aja, semuanya normal, kecuali Lutfi yang katanya dia melihat sesuatu, tapi sayangnya sesuatunya itu tidak tertangkap oleh kamera. Dan buat gue itu bisa dibilang hitungannya ya gagal, karena kita butuh penampakan yang ditangkap oleh kamera. Setelah uji nyali yang gagal di lift tersebut, sekarang kita coba untuk menuju lantai 7 dan 12 yang katanya rame dan ada kuntilanaknya. Cerita lebih lengkap mengenai apa yang terjadi di lantai 7 dan 12 itu bisa lo saksikan di vlog behind the scenenya di balik malam Jumat yang ada di channelnya Korigor. Linknya bisa ada di sekitar kart ini atau ada di deskripsi. Pas gue nemu spot yang mantap nih kayaknya, gue mulai deh tantangin penghuni yang ada di sana di lantai 7 untuk memberikan kita bisikan-bisikan romantis atau penampakan-penampakan diri mereka. Gue tantangin mereka. Dan inilah ini yang gue temukan. Terakhir, bagi siapapun penghuni yang ada di sini, tolong kasih kita petunjuk selama 2 menit terakhir atau 3 menit mungkin. Kasih kita penampakan, suara, atau apapun itu. Kita mau denger dari kalian, oke? Audio, bentar. Gue masih rekam, oke. Ya, kita bakalan diem dan kita bakalan minta petunjuk, bukan petunjuk sih, minta kasih tau berada kalian, oke? Oke, semuanya diem ya, yang ada di sini. Gue bakalan muter, kamera semua bakalan muter, lihat ada sesuatu atau enggak. Oke, 3, 2, 1. Oke, 3, 2, 1. Oke, 3, 2, 1. Oke, 3, 2, 1. Sampai menit terakhir pun, gue enggak menemukan apapun. Gue enggak menemukan sesuatu yang greget paling cuma suara-suara krik-krik. Cewa gue, kecewa, kecewa. Terima kasih telah memberikan gue kesempatan untuk menemani malam curvaat lo. Jadi kita... Menurut lo gimana jadinya suasana di sini? Liftnya sih agak aneh sih, tadi waktu kita ke lift. Waktu kita enggak pencet apa-apa, tau-tau ke lantai 5. Tapi malah gue justru aneh yang ke lantai 5-nya, gue ke lantai 7-nya. Mungkin ada mencetar sih enggak jadi kali. Positive thinking-nya gitu sih. Karena gini, kalo error, akan selalu ke lantai 7. Kenapa gitu ya? Kenapa ke lantai 5? Waktu yang rame-rame tadi itu kenapa ke lantai 5? Karena kalo let's say, error. Human error, technical error. Lantai 7 terus akan kena konsep mungkin. Akan 7-7 terus. Tapi yang aneh kenapa 7 harusnya kan, ini kan universitas yang bagus lah ya. Cukup bagus ya, cukup terfasilitasi. Kenapa harus ke lantai 7 terus gitu loh? Masa sih gak bisa ngebenderin gitu kan? Gak mungkin gitu kan? Yaudah sih, kalo gue sih itu masalah internal sih biarin lah. Cuman gue yakin kalo, apa namanya, liftnya bergerak sendiri, itu ada suara lagi. Ada suara lagi. Andai kan kalo liftnya bergerak sendiri, itu karena bukan penyebab makhluk halus. Tapi kayak technical, technical difficulty dan lain-lain. Blablabla. Tadi kita udah di lantai 1 ke 7, naik lift, lantai 7 ke lantai 12, jalan kaki. Capek, 5 lantai. Dan seperti yang lo liat, gak ada apa-apa. Kecewa sih. Sebagai pejuang adsense gitu. Kita pengen berharap kayak ada penampakan. Bahkan kita ngasih kesempatan loh, untuk para penhuni untuk ngasih muncul. No, kasihin entah berupa penampakan, suara, cuman... Cewa gue. Gue kayak di php-in tau gak? Kayak, Wing dateng dong wing. Eh gak dateng. Gini. Mungkin segini aja kali ya, dibanding malam Jumat sekarang, dan ada suara lagi, ya sudah. Kita gatau tuh kayak suara, kombol itu sih kayak suara gesekan. Angin sama, kayak ini ya besi sih. Gila. Cuman, kita soalnya gak bisa nyebutin juga. Universitas apa di sini, karena gak enak, nama baik juga. Jadi ya kita bilangnya, universitas horror Bandung. Cuman gak horror. Cewa gue. Dan nanti, jangan lupa juga cek channelnya. Son of Dead. Ya bener kan? Betul. Mbak Geru. Mbak Geru. Lutu Halimawan. Semua, crew ada di sini tuh, makasih banget untuk kalian. Dan linknya ada di deskripsi. Koli juga ada di situ, pokoknya semuanya ada di deskripsi. Nah, setelah ini, langsung cek channelnya. Son of God. Son of God. Son of God. Son of Dead. Nah, karena di situ kita bakal, di tempat ini, yang katanya sih, lantai tujuh ini rame. Kayak pasar, kita bakalan mainin Ouija board. Ouija boardnya udah ada, kita bakal main. Cek channelnya, Son of God langsung ya. ada di sekitar sini. Pokoknya layar dan di deskripsi. Oke? Terakhir, nama gue Ewing. Oh iya, ulang-ulang. Cut. Kemarin ga dikat sama lu. Terakhir, nama gue Ewing. Nama gue Cory. Terima kasih udah. Gimana sih? Sampai jumpa lagi di malam jumlah selanjutnya. Good day. Terakhir, nama gue Ewing. Nama gue Cory. Sampai jumpa lagi di malam jumlah selanjutnya. Good day. Sip. Thank you so much. Ah, wrap.